Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya membuat cemilan dari tepung terigu dan santan kalau mau tahu cara buatnya nonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 13 sendok makan 90 gram tepung tapioca setara dengan 9 sendok makan setengah sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan 500 ml santan saya dapat dari satu butir air kelapa berukuran sedang lalu aduk-aduk sampai gula larut adonan licin dan tercampur dengan rata setelah gula larut adonan licin dan tercampur rata seperti ini kemudian tambahkan satu sendok makan larutan air kapur sirih ini opsional ya teman-teman tujuan air kapur sirih untuk mengenyalkan kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata kemudian saring supaya tidak ada bahan yang bergerindil setelah disaring sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi dengan minyak goreng yang tipis-tipis loyang yang saya pakai ukuran 20 kali 10 kali 10 cm ya kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanasi lalu masukkan adonan setengah bagian ke dalam loyang sebelum adonan dimasukkan ke dalam loyang diaduk-aduk dulu ya teman-teman selanjutnya tutup kukusan tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih lalu kukus selama 15 menit menggunakan api sedang sampai set setelah 15 menit dikukus kemudian kita masukkan sisa adonan dan jangan lupa diaduk-aduk dulu ya Nah untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang sampai matang atau set setelah 25 menit dikukus ini kuenya sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman menunggu kuenya dingin kita buat balurannya di dalam wadah siapkan 120 gram kelapa parut tambahkan seperempat sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata lalu tambahkan satu helai daun pandan kemudian ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi kukus sekitar 10 menit sampai matang setelah sekitar 10 menit dikukus ini kelapanya sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan setelah kuenya dingin keluarkan dari loyang kemudian potong-potong sesuai selera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu baluri dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya kue yet-yet pandan ini rasanya super duper enak super lembut kenyal dan sangat gurih ini recommended banget ya teman-teman ini wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih